Kesejukan jiwa, ketenangan batin ada dalam ibadah kepada Allah Tapi untuk beribadah itu perlu kesabaran Sabar Isbir Yang pertama bersabar Wafadir Yang kedua Kalau berhadapan dengan musuh Berhadapan dengan masalah Berhadapan dengan orang yang cerewet Berhadapan dengan orang tua santri yang gak tau diri Berhadapan dengan masyarakat yang jahil Berhadapan dengan orang-orang yang ingin mengganggu Sobiru Hadapi dengan sabar Bersabar dalam diri kita sendiri Sobiru hadapi Gangguan dengan kesabaran Dan lakukan ribadah Apa itu ribadah Al-murabak Artinya selalu berjaga-jaga Selalu berjaga-jaga apa? Ada dua yang berjaga-jaga disini Kita dalam hidup ini Senantiasa selalu berhadapan dengan pihak-pihak Yang akan merong-rong amal kita Jangan dikira kalau kita sudah banyak beramal soleh Kemudian pahalanya utuh selalu Eh jangan dikira Syaitan Dari bangsa manusia Mungkin bangsa jin Iblis Akan selalu berusaha terong-rong kita Bagaimana agar pahala solat kita hilang Pahala zakat kita hilang Pahala kuasa kita hilang Pahala sodakam kita hilang Itu yang diinginkan oleh syaitan Lalu kalau pahala kita hilang semua Kita jadi temannya Di neraka Itu pengennya syaitan Maka kita harus selalu berjaga-jaga Waspada Itu Dari satu sisi maknanya Sisi kedua Arriba wal murabakoh Adalah Tugasnya Polisi Dan TNI Tentara Yang berjaga-jaga Dan menjaga Kedaulatan negara Dari rong-rongan Orang-orang yang akan merusak Itu makna yang kedua Itu Ya ayyuhalladzina amanus Biru Wafabiru Warabiru Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!